Inilah detik-detik saat Ahmad Markus, seorang pedagang mainan anak, ditembak oleh salah satu pelaku begal di Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, selasa malam lalu. Dalam rekaman CCTV milik minimarket yang berlokasi dekat lokasi kejadian, terlihat pemuda 25 tahun ini sempat mengejar salah satu pelaku yang berusaha melarikan diri. Namun naas, pelaku lainnya langsung menembakkan senjata api dari jarak dekat hingga mengenai rahang korban dan tembus ke mulut. Ahmad meregang nyawa ketika berusaha menggagalkan aksi pencurian kendaraan milik temannya yang tengah berbelanja mainan anak di kawasan Manunggal, kota Bogor, selasa malam. Korban tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit PMI Bogor. Akan kita lakukan uji balistik, uji terhadap seluruh tersebut yang harus ditampangkan, akan kita lintarkan untuk di dalam perjalanan, kita bisa melihat apakah itu proyek deal dari senjata organik atau sebenarnya kita. Sementara belum bisa kita pastikan, tapi kita duga dari senjata kita. Hanya satu proyek ya? Satu proyek. Untuk membuka kasus ini, polisi menyebar sketsa wajah pelaku. Polisi akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku aksi pembegalan yang meresahkan masyarakat. Bini Akbar, Kontributor Bogor, Jawa Barat.